Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi, oke? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tenseigan serta kembagitan kekuatan garis keturunan Hyuga dan Usumaki ke Himawari Himawari sebagai putri dari klan Hyuga serta putri terakhir dari klan Usumaki Mewarisi darah dari klan Hyuga yang merupakan keturunan langsung dari Hamura, adik dari Hagoromo Menjadikan Himawari sebagai pengguna Byakugan dibandingkan dengan bibi atau ibunya Tidak hanya itu, dia juga memiliki pukulan andalan yang telah diturunkan oleh pewaris klan Hyuga secara turun-temurun Yang disebut teknik Tenketsu atau teknik pemutus aliran chakra Sesuai dengan namanya, teknik ini mampu untuk memutuskan setiap aliran chakra yang terdapat dalam tubuh korban Sehingga korban tidak dapat lagi menggunakan chakra-nya seperti yang terjadi pada saat Neji melawan Hinata Atau ketika Himawari menyarang Naruto Dengan pukulan Tenketsu, super kuat yang membuatnya menjadi Jinchuriki rubah berekor 9 Tidak sadarkan diri bersama dengan bijunya Dan akhirnya Naruto tidak menghadiri pelantikan menjadi Hokage Dia juga mewarisi darah dari keturunan klan Uzumaki yang dibawa oleh garis keturunan ayahnya Yang merupakan klan legendaris dengan chakra superior yang mereka miliki Beserta teknik segel yang mereka ciptakan Klan Uzumaki dijuluki sebagai klan dengan teknik segel terkuat Tidak hanya berdasarkan teknik yang mereka buat Tetapi juga dari chakra mereka yang ternyata memiliki teknik rantai yang dapat digunakan untuk menyerang atau menahan musuh-musuhnya Seperti Uzumaki Mito, Kusina, dan juga Karin Sebagai seseorang wanita dari klan Uzumaki Kemungkinan besar Himawari akan memiliki teknik yang sama dengan neneknya Yang hidup dengan takdir besar yang dia dapatkan darinya Garis keturunan Himawari akan memiliki berbagai teknik yang akan dia dapatkan Karena itu tidak hanya teknik penyegelan atau beberapa teknik hebat lainnya Dari dua klan yang akan dikuasai Himawari di beberapa titik di masa depan Dan berikut dia ini yaitu ialah adalah Kekuatan yang akan dimiliki Himawari yang dia dapatkan dari garis keturunan klan Uzumaki dan Hyuga Tenseigan Tenseigan adalah salah satu dojutsu legendaris yang dimiliki oleh nenek moyang Byakugan Hamura Dalam hidupnya memilih untuk hidup di bulan Hamura yang mewarisi mata Byakugan murni dari ibunya Telah mengembangkan mata menjadi Tenseigan Yang memiliki kekuatan yang sama dan bahkan bisa lebih besar dari renegan di bumi Menurut legenda yang didemukan di klan Otsutsuki di bulan Tenseigan adalah kekuatan tidak tertandingi Yang hanya muncul ratusan tahun dalam sejarah Otsutsuki di bulan Himawari yang memiliki garis keturunan dari klan Hyuga Kemudian darah Asura yang bereinkarnasi Yang merupakan putra Halgoromo Akan dapat menghidupkan kembali teknik Tenseigan Yang telah punah ratusan tahun yang lalu Dengan memiliki teknik yang hebat Himawari akan berbagi takdir yang besar sebagai penjaga bumi Bersama kakaknya Uzumaki Boruto Beserta teknik Tenseigan Himawari akan memiliki berbagai teknik Seperti menguasai 5 unsur Yin dan Yan Yang telah dikuasai oleh ayahnya Uzumaki Naruto Kemudian bola pencari kebenaran yang bisa berubah bentuk Untuk menyerang atau bertahan Seperti yang dikunakan oleh Naruto pada waktu itu Mode Asura Mode Asura Ini bukanlah teknik yang harus dimiliki oleh Kurama saja Karena Mode Asura adalah teknik yang pertama kali diciptakan oleh Asura Dengan bantuan penduduk desanya untuk mengalahkan Indra Yang berasal dari kolam chakra mereka Dan menjadi satu untuk mementuk raksasa Berekor 9 berkepala 3 dan persenjata Setelah kematiannya hanya Naruto dengan chakra Kurama Yang mampu membuat teknik yang hampir sama saat bertarung dengan Sasuke Dengan mewarisi darah Asura dan memiliki garis keturunan Hamura Himawari yang lahir setelah Hinata memperoleh kekuatan Hamura Akan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali teknik mode Asura Seperti yang dilakukan Asura Aosutsuki Dengan menggunakan teknik ini Tidak hanya kekuatannya akan meningkat Semua jenis teknik serangan ninjutsu Atau bahkan lainnya Tidak akan mampu menembus pertahanan mode Asura Dan Himawari akan mengabungkan mode Asura ini Dengan Juho Soshiken Yang akan muncul kepala monster rubah di setiap lengan dalam mode Asura Segel Rantai Segel Rantai adalah teknik legendaris yang diwarisi dari klan Uzumaki Yang dimiliki oleh hampir setiap keturunannya Setelah perburuan klan Uzumaki yang menyebabkan klan hancur Dan bahkan hampir punah Hampir tidak ada pengguna rantai Dan saat ini satu-satunya pengguna teknik legendaris ini adalah Uzumaki Karin Yang tinggal di dalam basis Orochimaru Sangat mungkin bahwa Himawari akan membangkitkan teknik ini Mengingat dia memiliki potensi yang sangat besar Untuk menjadi seorang shinobi yang hebat di bawah bimbingan Karin dan Naruto Himawari akan menghidupkan kembali teknik rantai milik klan Uzumaki Dan mulai menguasai teknik ini Sehingga dia dapat menggunakannya dalam pertarungan nyata Dengan menguasai teknik rantai Himawari akan menjadi kunoichi pamungkas yang bisa menyerang dan menggunakan teknik cuken Dan bisa bertahan atau menyegel menggunakan teknik rantainya Serta mampu menggabungkan teknik yang dikuasainya Di mana rantai tersebut akan memberikan efek seperti pukulan Tenketsu Yang mampu memotong cakra aliran musuhnya Teknik rantai ini akan sangat memantunya dalam menghadapi musuh Seperti Otsutsuki yang sangat sulit dikalahkan Dan Himawari akan menyegel mereka dalam sekejap Seribu Bayangan Teknik seribu bayangan adalah salah satu teknik terlarang Yang telah dikunci keberadaannya sejak era Sartobi Naruto yang mencuri gulungan yang telah disegel memiliki ak identik Mempelajari teknik terlarang ini Selain penggunaannya yang sangat sederhana Dan mampu mengumpulkan pengalaman setiap kloning Teknik kloning multibayangan ini Tidak dapat dilakukan dengan sempurna seperti Naruto Jika pemiliknya tidak memiliki cakra yang melimpah Ini adalah teknik yang hanya bisa dilakukan digunakan oleh klan Uzumaki Atau Jinchuriki yang memiliki cakra melimpah Dengan kebangkitan cakranya Himawari akan memiliki kesempatan untuk Mewariskan teknik ini dengan sempurna Teknik ini akan lebih sempurna Jika suatu saat Himawari telah menjadi Jinchuriki Dan dia akan menghasilkan seribu bayangan dengan menggunakan mode cakra Seperti yang digunakan oleh Naruto melawan Jiken Oh iya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax